Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat renak seluruh Indonesia bertemu kembali dengan channel ini pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman ini masalah makan yang murah dan produksi telur tetap tinggi jadi nanti akan kita bahas jenis-jenis pakan yang dipakai di kandang ini dengan yang tentunya jumlah pakan kita hitung disini sangat minim sekali disini kita menggunakan kepala ikan teri dedak kasar dedak halus padi sedikit dan yang bisa lebih irit untuk pakan kawah hidratnya kita juga menggunakan sagu giling guys jadi hampir 60% pakan bebek disini menggunakan sagu giling oke mungkin langsung kita lihat untuk bahan-bahan yang kita gunakan guys oke ini stok pakan ini ada dedak halus dedak halus yang ini dedak kasar ini kasar sekali guys dedak kasar ini yang dedak halus yang sudah kita buka dedak halus ini untuk padi tambahan padi kita kasih sedikit saja guys padi dan yang ini adalah stok kepala ikan teri kita guys ini juga ada yang dalam kantong kepala ikan teri ini kita kasih sekitar 2 on sampai 3 on per 1 kali makan guys ini untuk kepala ikan teri ini stop dan ini adalah konsentrat kita konsentrat 801M guys dan yang sagu giling ini guys dalam tempat ini jadi satu gilingnya kita fermentasi sagu gilingnya kita fermentasi dengan PM4 guys tidak kelihatan ini kita ambil jadi saya google ini setelah kita fermentasi ini bisa kita gunakan sampai 1 bulan atau 2 bulan guys dengan catatan tutup penyimpanan ini harus tetap hapat guys jadi itu jenis-jenis sepakan yang kita pakai pada tanah bebek dengan sepakan jumlah yang minim protein tinggi dan produksi telur maksimal guys ini perkiraan untuk per satu ekor bebek dikisaran hanya 400 hingga 550 rupiah per ekor guys untuk biaya pakannya guys oke mungkin sekian video kali ini terima kasih setelah berkunjung di channel ini wassalamualaikum mematuhi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.